Tahun 1933 Alexander Alekhine bermain catur di berbagai kota di Indonesia, salah satunya Palembang. Alekhine yang saat itu merupakan juara dunia catur, bermain melawan 50 orang sekaligus. Pada salah satu meja, Alexander Alekhine yang memegang bedak putih berhadapan dengan pecatur bernama A.B. Ward. Partai catur ini sendiri diawali dengan pertahanan Marshall pada pembukaan Gambit Ratu. Alekhine selanjutnya memakan peon hitam D5 dengan peon. Hitam respon dengan menteri makan peon. Kuda B putih ke C3 mengancam menteri hitam. Menteri hitam bergerak ke A5. Kuda G putih ke F3. Pion hitam C6. Kemudian gajah gelap putih D2. Meluruskan gajah gelap dengan menteri hitam. Menteri hitam bergerak ke C7. Selain Palembang, Alexander Alekhine juga berkunjung ke Jakarta, Bandung, Malang, Cepu, Surabaya, Sukabumi, serta Yogyakarta. Tentu saja pada masa tersebut negeri ini masih bernama Hindia Belanda. Sehingga yang bertanding melawan Alekhine mayoritas adalah orang-orang Belanda. Kembali ke permainan, selanjutnya Alexander Alekhine memajukan peon E4. Gajah terang hitam ke G4 mengepin kuda putih F3. Benteng A putih bergeser ke C1. Menteri hitam B6. Selanjutnya Alekhine memajukan peon E5. Mengancam kuda hitam F6. Kuda hitam bergerak ke D5. Kemudian peon putih H3 menyerang gajah terang hitam. Setelah gajah hitam makan kuda F3, Alekhine membalas dengan Menteri makan gajah. Menteri hitam makan peon putih D4. Alekhine kemudian menggerakkan kuda makan kuda hitam D5. Di sini, hitam memilih menggerakkan Menteri makan peon putih E5. Pada posisi ini, hitam tidak memakan kuda putih D5 dengan peon. Mungkin karena ia khawatir balasan dari putih gajah B5. Ataupun langkah benteng C8. Mungkin karena alasan itulah pada posisi ini, Menteri hitam makan peon E5, skak. Kuda menutup skak di E3. Menteri hitam makan peon putih B2. Kuda putih ke C4 menyerang Menteri hitam. Selanjutnya, Menteri hitam makan peon putih A2. Alekhine kemudian menggerakkan gajah terang ke petak D3. Bukan hanya rencana rokado pendek, namun Alekhine sepertinya mempunyai rencana. Hitam kemudian menggerakkan kuda ke D7. Alekhine melakukan rokado pendek. Peon hitam E6. Pada titik ini, hitam yang kalah satu perwira, pastinya tetap bersuka cita. Karena mampu unggul empat peon dari sang juara dunia. Namun siapa sangka, langkah selanjutnya dari Alekhine merupakan langkah yang sangat mengejutkan hitam. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari putih. Putih melangkah, hitam menyerah. Alekhine menggerakkan benteng C ke A1. Menyerang Menteri hitam. Setelah langkah ini, hitam menyerah. Hitam terpaksa menyerah, karena pada posisi ini, Menteri hitam hanya bisa bergerak ke petak P3. Dan selanjutnya, benteng F putih ke P1 kembali menyerang Menteri. Dan dipastikan Menteri hitam akan tumbang. Dan di akhir kunjungannya ke Palembang tersebut, Alexander Alekhine meraih hasil yang sungguh impresif. Menang 50 kali dari 50 pertandingan. Terima kasih sudah mampir di channel ini ya guys. Semoga kalian menikmatinya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!